Umar bin Hattab Umar bin Hattab mengatakan bahwa ia harus mengembalikan kuda itu karena ia menyangka bahwa penjual kuda itu telah menipunya. Namun, si penjual kuda menolak menerima kembali kuda itu dari Amirul Mukminin. Hati kecil Umar mengatakan bahwa ia harus mengembalikan kuda itu karena ia menyangka bahwa penjual kuda itu telah menipunya. Namun, si penjual kuda menolak menerima kembali kuda itu dari Amirul Mukminin. Tidak sama sekali. Umar malah menerima gugatan atas orang itu. Si penggugat bersikeras bahwa dialah yang harus memilih hakim untuk menangani perkara mereka. Dan benar, orang itu memilih syurai, hakim yang dikenal keadilannya. Umar pun harus duduk di kursi pesakitan sebagai tertuduh. Hakim mengeluarkan keputusannya bahwa Umar bersalah. Hakim berkata, bayarlah kuda yang engkau beli atau kembalikan kuda itu dalam keadaan seperti semula, tanpa cedera. Umar menanggapi putusan itu dengan perasaan gembira. Ia menatap syurai seraya berseru, demikianlah seharusnya pengadilan itu.